Intro Sederalun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Losukun Aceh Utara, Rabu 2 Oktober menggelar sidang pamungkas kasus pembunuhan seorang anak berkebutuhan khusus dengan agenda pembacaan amar putusan. Kasus pembunuhan M. Amin alias Bambang, 26 tahun, pemuda asal pesangan sebelah Kerung Biren itu, menyeret dua terdakwa, yaitu Zuli Supandi, 54 tahun, ayah angkat korban, dan Suryadi alias Isur, 42 tahun, warga asal angkat Medan, yang bertugas menghabisi korban dengan racun tikus. Sidang kasus itu dipimpin Latiful yang didampingi dua hakim anggota, Bob Rasman dan Maimun Shah, sedangkan terdakwa didampingi pengacara, Taufik M. Nur dan Abdullah Sani Angkat. Hakim menghukum terdakwa masing-masing 20 tahun penjara. Atas putusan itu, hakim memberikan kesempatan terdakwa dan JPU untuk menerima, menolak, atau pikir-pikir. Dari Losukun, Jafarudin, Serambi on TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.